Ini adalah papang alias babi panggang, kuliner khas Kalimantan yang sedang viral beberapa waktu yang lalu. Ya memang tak dapat kita pungkiri, ketika berbicara tentang babi, konotasinya selalu saja negatif. Selama ini, babi sering dikategorikan sebagai binatang yang najis dan haram bila mengkonsumsi dagingnya. Belum lagi, kata babi juga sering menjadi kata-kata umpatan yang dilampiaskan seseorang ketika sedang emosi. Babi juga tidak pernah berbuat apa-apa, tetapi ia terus diumpat dan dikambing hitamkan melebihi dari seorang pelacur. Bahkan yang lebih mengenaskan, ia dituduh menjual diri untuk memperkaya diri. Padahal, mari kita cermati. Bagaimana babi selalu berjalan menunduk? Ia tahu siapapun yang di depannya harus dihormati. Ia merendahkan kepala untuk meletakkan wibawanya. Kendati, ia paham bahwa di sebagian mata orang, ia sudah tidak memiliki wibawa. Dan yang pasti, babi terus berproduksi dan tidak pernah menyerah, sekalipun semua hal negatif disematkan padanya. Ya, demikian pula dengan kehidupan ini. Tidak semua orang suka kepada kita. Bahkan mungkin ada orang-orang yang membenci kita, sukanya merendahkan kita, meremehkan kita, dan tidak menganggap kita. Tapi mari, tetaplah kita memiliki prinsip seperti babi. Sekalipun ia direndahkan, diremehkan, dilecehkan, dipumpah, bahkan disakiti seperti apapun. Babi tetap berproduksi. Oleh sebab itu, mari apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita boleh tetap berproduksi. Bermanfaat bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi siapapun. Termasuk bagi orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita. Tetap semangat, salam. Mari kita nikmati Bapang Ambalang ini. Marius Sampai jumpa di video selanjutnya.